Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Naoko Nemoto wanita Jepang istri Presiden Soekarno kabarnya kini tetap cantik di usia 81 tahun Masih ingat Naoko Nemoto Ratna Saridewi istri Presiden Soekarno asal Jepang ini tetap cantik di usia senjanya Ini kabar Ratna Saridewi sekarang Istri ke enam Presiden Soekarno Ratna Saridewi bernama asli Naoko Nemoto ini lahir di Jepang pada 6 Februari 1940 Wanita berjarah Jepang ini berparas sangat cantik sampai membuat netizen heboh Kabar Ratna Saridewi sendiri dinikahi Presiden Soekarno atau Bung Karno pada saat umurnya menginjak 19 tahun Wanita ini dikenal sebagai Dewi Soekarno yaitu istri ke enam dari Presiden Soekarno Presiden RI pertama Soekarno diketahui menikah dengan 9 perempuan yang memiliki paras yang cantik Salah satunya adalah wanita asal Jepang Naoko Nemoto Ratna Saridewi Dari Soekarno Dewi mempunyai satu anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno Aktivitasnya masih padat meski telah memasuki usia senja Bahkan penampilan Dewi pun terlihat jauh lebih muda dari usia sesungguhnya Melancir di Instagram pribadi miliknya Dewi Soekarno Official Dirinya tak jarang membagikan momen aktivitasnya Penampilannya pun tampak masih sangat cantik dan awet muda Sosok Soekarno memang berhasil memikat banyak wanita salah satunya Ratna Saridewi Memiliki nama asli Naoko Nemoto Wanita berdarah Jepang ini merupakan istri ke enam Soekarno Tak hanya foto masa mudanya yang cantik Di usianya yang sudah 81 tahun Ratna Saridewi masih tampil memokau dengan wajah awet muda Ratna dikenal sebagai istri tercantik sang proklamator Kini istri ke enam Bung Karno itu diketahui sudah berusia 81 tahun Namun Ratna tetap terlihat segar dan awet muda Kecantikannya seolah tak pernah pudar dan dilekang oleh waktu Ternyata beberapa hal ini jadi rahasianya Melancir dari channel Youtube Natural Remedies Rahasia awet muda adalah dengan terus bergerak dan berpetualang Aku sangat suka menjelajah dan mencari petualangan Hal inilah yang membuatku selalu merasa muda Aku berselancar pada seekor lumba-lumba selama penjelajahanku di Jepang Aku melakukan bank jumping, aku belajar pole dance serta dansa ungkapnya Istri ke enam Bung Karno itu ternyata sangat menyukai tahu dan produk dari kedelai Karena berprotein dan rendah lemak Selain itu produk dari kedelai juga kaya akan antioksidan Sebagai contohnya tahu justru memperlambat proses penuaan dengan memelihara elastisitas kulit Ratna Sari Dewi pernah satu kali mengungkapkan fakta jika dirinya makan sedikit daging Dan memperkaya sayur untuk meningkatkan kesehatan Para ahli menemukan jika mengkonsumsi daging terlalu banyak dan tidak seimbang sayur dan buah akan mengingkatkan masalah tubuh pada manusia Maka dari itu pola makan ala Ratna Sari Dewi ini baik untuk kunci awet muda Pikiran selalu berpengaruh pada keadaan tubuh manusia Wanita yang kerap dipanggil dengan Madam Dewi itu mengatakan Bahwa mempunyai pemikiran yang positif sangat penting untuk membuat tubuh tetap terlihat awet muda Seperti wanita Indonesia pada umumnya Ratna Sari Dewi Soekarno juga kerap tampil berkebaya terutama saat mendampingi sang presiden Cantik banget Ratna Sari Dewi dalam balutan kebaya klasik maupun kutubaru Ratna Sari Dewi juga modis terlihat dari cara padu padan kebaya kutubaru dengan selendang transparan Serta sepatu heels open to juga tooth bag mini Saking modisnya kelihatan seperti zaman sekarang ya Ketika ia bergaya dengan kain di kepala Tampilannya sederhananya dan kelihatan bersinar dengan parasnya yang cantik Ratna Sari Dewi awalnya berkenalan dengan Bung Karno Ketika berada di Hotel Imperial Tokyo Di foto ini Ratna Sari Dewi memakai kemeja putih di padu order oversize dan ikatan kain di kepalanya Ketika memakai busana tradisional negara kelahirannya pun Naoko Nemoto Ratna Sari Dewi terlihat begitu sangat cantik Memakai busana kimoto lengkap dengan tatanan rambut dan kaos kaki Setelah sandal bagiaknya Ratna Sari Dewi tersenyum manis pada Soekarno Sebelum menjadi istri Soekarno Dewi adalah seorang pelajar sekaligus entertainer Soekarno tertarik pada kecantikan dan kecerdasan Ratna Sari Dewi Terutama mengenai hal politik Dalam A Life in Day of Madam Dewi diceritakan Setelah bercerai dengan Soekarno Dewi kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa Termasuk Swiss, Perancis, dan Amerika Serikat Pada 2008 ia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang Ratna Sari Dewi mengungkapkan fakta sebelum menikahi Presiden Soekarno pada tahun 1962 Ternyata dia telah berjanji akan menikah dengan seorang pria Jepang yang menyedap penyakit TBC Sebenarnya dalam kasus saya Ada seorang pria yang berjanji untuk menikah dengan saya sebelum Presiden Soekarno Ungkap Dewi Soekarno dalam tulisannya di Josesi tanggal 1 Mei 2020 Menurut Dewi, pria tersebut menderita TBC Yang digatakan sebagai penyakit nasional Jepang setelah perang Dan sedang menunggu kematiannya beberapa tahun kemudian Di ujung keputusannya, saya dikelilingi oleh banyak orang kaya Yang salah satunya saya dicari oleh jutawan Amerika itu Sementara itu, saya bertemu dengan Presiden Ketika saya saat itu khawatir tentang siapa yang akan membuat ibu dan saudara lelaki saya bahagia Maka menikahi Presiden lanjutnya Setelah kematian Presiden Soekarno Dewi mendapatkan tawaran pacaran dari banyak orang kaya di dunia Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya